Perebutan rumah ibadah terjadi antar dua kubu jemaat yaitu GPDI dan GBI di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Perseteruan dua kubu jemaat sudah terjadi kurang lebih selama empat tahun. Apa kamu ini? Melalui kuasa hukum kedua kubu jemaat bersepakat untuk tidak menempati rubah ibadah itu selama belum ada keputusan inkrah dari pengadilan tinggi. Karena jemaat menginginkan ada gereja, ada pasturi. Nah sehingga remuknya remuk sebab kita tidak jadi dibakar, dijadikan satu dengan akte jual beli. Sehingga terjadilah akte jual beli. Yang dibeli oleh klien, Mbak Pak. Ya, yang dibeli oleh jemaat. Ya, jemaat di GPDI. GPDI. Jadi ada gugatan awal, kemudian gugatan awal penyatakan yang mau, dan itu di penyatakan banding, tetapi pihak GPDI melakukan penjabutan di pengadilan tinggi. Nah kemudian bergulirlah gugatan yang kedua. Dalam gugatan yang kedua itu diperser, pengadilan musuh diputuskan oleh pengadilan, dan sekarang ini semoga laporan persis banding di pengadilan tinggi. Keributan kerap terjadi karena salah satu kubu berupaya untuk mengambil alih lokasi serta bangunan rumah ibadah. Dari Banggai, Sulawesi Tengah, Andi Basoheri, TV One mengaparkan.